RPP Guanto Misampe Jangan bekerja, cepat bekerja, mau bekerja Manajemen resiko disini saya ambil dari resiko kesehatan pribadi Seorang yang ingin menjalani gaya hidup yang sehat Dapat menerapkan manajemen resiko sebagai berikut Yang pertama ini identifikasi resiko Memenali resiko-resiko kesehatan pribadi seperti makanan yang tidak sehat Kekurangan aktivitas fisik dan stres Yang kedua ini evaluasi resiko Mengukur sejauh mana resiko-resiko tersebut dapat berdampak pada kesehatan Misalnya resiko penyakit jantung akibat pola makan tidak beratur Dan yang ketiga ini pengelolaan resiko Mengambil tindakan kencegahan seperti mengonsumsi makanan sehat Berolahraga secara teratur dan mengelola stres dengan baik Dan yang terakhir ini pemantauan resiko Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala Untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil berdampak positif pada kesehatan Jadi disini saya ingin menanyakan Pembahasannya tentang resiko kesehatan pribadi Jadi pertanyaannya bagaimana Apabila terjadinya resiko kesehatan dalam dunia kerja Yang pertama itu kan Yang pertama harus menjaga kesehatan Terus yang kedua itu Kayak mengurangi Kediatan dalam kehidupan saudara-saudari Kayak perlu banyak istirahat Terus melakukan makan dengan teratur Jangan telat makan Kena dari rapuan kena berbawi Bekerja itu harus melakukan dengan hati-hati Memang tidak ada kesalahan dalam pekerjaan Seperti itu Bapakmu berhati-hati Contohnya saya seorang manajer sebuah restoran Sudah pasti restoran saya Membutuhkan bahan baku Untuk diolah menjadi makanan Nah pasti Sewaktu-waktu Harga dari bahan baku yang biasanya saya beli Akan melalui kenaikan harga Untuk mengatasi hal tersebut Saya menciptakan menurut baru Yang menggunakan bahan baku yang lebih stabil harganya Menurut Pita nih Apakah mengakibatkan resiko dengan pelanggan Apabila Pita membuat menu baru Menurut saya sendiri Membuat menu baru itu tidak akan mengakibatkan resiko Karena saya juga tetap menyesuaikan selera masyarakat Dan membuat menu baru Kalau dengan harganya Kalau harga tetap Karena kan saya menggunakan bahan baku yang tidak Harganya tidak naik tetap stabil gitu Tapi kalau misalnya Membuat menu baru itu mengalami resiko Saya akan mengubah Strategi lain dengan Mencari pemasok atau supplier yang mampu Memberikan harga yang lebih murah Ketimbang supplier biasanya Jadi disini kami bertiga akan menjelaskan tentang Manajemen resiko Yang akan kami ambil contoh adalah pertama saya Saya akan mengambil contoh di tempat saya bekerja dulu Yaitu di perusahaan Rocket Chicken Indonesia Dimana nanti setiap penjualan itu Ada yang tidak habis Nanti apabila ada yang tidak habis itu Bisa disimpan di dalam freezer Dan digunakan untuk Pembuatan bahan yang lainnya Seperti contohnya ayam Ayam yang tidak habis itu Bisa dibuat kembali menjadi chicken patty Ya itu adalah Contoh manajemen resiko dari saya Terima kasih Contoh kedua dari saya adalah Setiap usaha Pasti ada resikonya Resiko tidak bisa digunakan Atau dihilangkan Tetapi masih bisa digunakan Saya ambil contoh dari usaha kafe Resiko yang terjadi Pasti ada Salah satunya Yaitu kalau bersaing dengan usaha sejidit Diskomunikasi dengan membeli Dan kurangnya konten Nah penanganan Untuk masalah resiko tersebut Yaitu Bisa melakukan inovasi pada produk Yaitu menambahkan menu baru Makanan dan minuman Menghindari kesalahan mencatat pesanan Pelanggan dengan seliti Serta mendengarkan dengan benar Yang ketiga selalu melakukan promosi Di medsos dengan mengikuti tren saat ini Yang ketiga Contohnya saya seorang kauler Di sebuah tokoh pakaian Setiap usaha Pasti ada risikonya Salah satunya Risiko penjualan Yang pertama Modelnya kurang disukai pembeli Yang kedua Kelebihan setoran pakaian Yang ketiga Berkurangan mempromosikan barang Cara penanganannya Yang pertama Dijual dengan harga yang lebih murah Dari sebelumnya Yang kedua Membuat promo By one get one Agar barang tersebut Cepat habis Yang ketiga Selalu melakukan promosi Di sosial media Dengan mengikuti tren saat ini Di sini kami akan Memberikan contoh Tentang manajemen risiko Menurut saya Saya mempunyai usaha Tukang jahit Usaha tersebut Pasti mengalami risiko Seperti membutuhkan kain Benang Jarum Dan mesin jahit Sewaktu-waktu Bahan tersebut Mengalami kenaikan harga Untuk mengatasi hal tersebut Saya mengambil Untuk membuat model terbaru Dengan bahan yang lebih murah Dan dari bahan sebelumnya Contoh manajemen risiko Menurut saya adalah Di dalam sebuah pabrik roti Pasti ada risiko Entah itu Kemasan produk mudah rusak Kesalahan pengiriman pesanan Kalah saing dengan usaha sejenis Penurunan Penurunan Atau kurangnya pembeli Cara mengatasinya adalah Supaya Contoh manajemen risiko Menurut saya Misalnya saya mempunyai Sebuah toko pakaian Pasti saya akan memiliki Risiko seperti Saya kesalahan pengiriman pesanan Di komplain pelanggan Kurangnya konten promosi Nah Cara penanganannya Penanganan masalah adalah Yang pertama Memastikan lagi Proses pengemasan barang Yang baik dan benar Dan mempacking Barang kiriman dengan aman Yang kedua Terima keluhan dengan baik Tunjukkan empati Dan komunikasi yang baik Dan segera tangani komplain Dengan cepat Dan berikan solusi yang baik Yang ketiga Melakukan promosi Di sosial media Dengan cara Mengikuti tren-tren saat ini Manajemen risiko menurut saya adalah Saya mempunyai usaha Tukang jahit Usaha tersebut Pasti ada risiko Seperti Mesin jahit saya rusak Karena terlalu sering Menggunakan mesin jahit Tersebut Karena tidak ada gantinya Supaya pekerjaan Tidak tertunda Sebaiknya Saya harus membeli Mesin jahit satu lagi Agar bisa menggantikan Mesin jahit yang rusak Tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!